Konnichiwa minasan ogenki desu ka nihongo gambarro desu Pada video kali ini saya akan membahas mengenai minan no nihongo bab 20 Setelah sebelumnya di video sebelumnya membahas mengenai JL soal latihan JL PTN 4 dan minan no nihongo bab 19 saya lanjutkan ke bab 20 Dalam bab 20 ini minasan akan belajar mengenai perubahan bentuk biasa atau yang disebut dengan futsukei Dari bab 1 sampai 19 kita semua sudah mempelajari bentuk kalimat yang disebut dengan bentuk sopan Ciri-cirinya diakhiri dengan des atau emas Lalu pada bab 20 ini akan dipelajari bentuk biasa atau futsukei Sebelum masuk pembahasan kita akan sedikit membahas mengenai tingkatan dalam bahasa Jepang Yaitu satu adalah bahasa hormat Yang kedua bahasa sopan Yang ketiga bahasa biasa Lalu penggunaan biasa bentuk biasa ini kapan digunakan? Yaitu bisa digunakan kepada teman, keluarga, rekan kerja sebaya yang sudah akrab Tidak bisa digunakan kepada anak atasan atau senior, orang yang lebih tua, orang yang baru dikenal dan belum akrab, dan dalam situasi formal Lalu apa tujuan mempelajari bentuk biasa? Yaitu agar bisa menguasai kalimat dalam bentuk biasa Lalu berikutnya adalah dengan menggunakan bentuk biasa kepada teman Suasana menjadi lebih akrab dan tidak kaku Dan yang ketiga banyak rumus pola kalimat yang menggunakan biasa Yang menggunakan bentuk biasa Lalu bagaimana perubahan bentuk biasa? Kita lihat disini minasang perubahan bentuk biasa untuk kata kerja Disini bentuk sopannya kata kerja bentuk emas Ada kata kerja bentuk maseng Ada kata kerja lampau bentuk mas ta Ada kata kerja bentuk negatif lampau maseng des ta Dan ada kata kerja bentuk di mas Bentuk biasa untuk masing-masing jenis kata kerja tersebut adalah untuk mas Bentuk biasanya adalah bentuk kamus Untuk maseng bentuk biasanya adalah bentuk nai Untuk mas ta bentuk biasanya adalah bentuk ta Untuk maseng des ta bentuk biasanya adalah bentuk nai Diubah menjadi bentuk lampau menjadi nakata Lalu untuk teimas berubah menjadi bentuk teiru Kita lihat Minasang disini contohnya tabemas berubah menjadi taberu, tabenai, tabeta dan tabenakata lalu tabeteiru Kaerimasu, kaeru, kaeranai, kaetta, kaeranakata, kaeteiru Mimasu, miru, minai, mita, minakata, miteiru Akimasu, aku, kakanai, kaita, kakanakata, dan kaeteiru Lalu berikutnya ada kata kerja machimasu, nomimas, osiemas, norimas, dan nemas Silakan Minasang rubah kata kerja tersebut untuk latihan Lalu kita masuk ke kata sifat ya Minasang kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda Kalau untuk kata sifat i kita lihat bentuk sopannya Kata sifat i itu mudah semuanya tidak ada perubahan hanya dashnya saja yang dihilangkan Misal disini oisides Kita lanjut masuk ke langsung contoh kata sifatnya Minasang ya Contohnya oisides berubah menjadi oisi Lalu oisikunai Bentuk sopannya kan oisikunai des, bentuk biasanya adalah oisikunai Lalu oisikata des berubah menjadi oisikata Desnya saja yang dihilangkan Minasang ya Lalu berikutnya oisikunakata Berubah menjadi oisikunakata Des, desnya dihilangkan berubah menjadi oisikunakata Hayai des Hayai Hayakunai Hayakata Hayakunakata Muzukasi des Muzukasi Muzukasi kunai Muzukasi kata Muzukasi kunakata Itu kata sifat I Minasang Lalu berikutnya kata sifat na dan kata benda Bentuk sopannya yaitu Nani-nani des Berubah menjadi da Ja-arimaseng Berubah menjadi janai Lalu des ta Berubah menjadi data Lalu ja-arimaseng des ta Berubah menjadi janakata Kirei des Kirei da Kirei janai Kirei datta Kirei janakata Gaksei des Gaksei da Gaksei janai Gaksei datta Gaksei janakata Benri des Benri da Benri janai Benri datta Benri janakata Nah itu sampai kata sifat na dan kata benda Minasang ya Di sini kirei des Kata sifat Artinya bersih atau cantik Gaksei des Di sini artinya siswa Kata benda Minasang ya Lalu benri des Artinya praktis Merupakan bentuk kata sifat Lalu bagaimana percakapan dengan menggunakan bentuk biasa Satu rumus yang pertama adalah Kalimat tanya Dihilangkan partikel kanya Setelah partikel kanya hilang Maka intonasi akhir kalimat menjadi naik Contohnya Asta dokoe ki mas ka Berubah menjadi Asta dokoe ku Dengan menghilangkan partikel kanya Dan kata kerja dirubah menjadi bentuk biasa Serta nadanya naik di akhir kata kerjanya Maka berubah menjadi kalimat tanya Asta dokoe ku Lalu ima nanji des ka Berubah menjadi ima nanji Seperti itu Minasang Lalu yang kedua Beberapa partikel boleh dihilangkan Dan tidak merubah artinya Disini Partikel yang bisa hilang Yaitu partikel wa Partikel ga Partikel o Dan satu lagi Minasang Yaitu partikel e Partikel ini Apabila dihilangkan Maka artinya itu Tidak akan berubah Minasang Tidak akan signifikan Mempengaruhi arti dari kalimat Kita lihat contohnya Minasang Disini Watashi wa ramen ga suki desu Disini harusnya ramen ga suki desu Minasang ya Watashi wa ramen ga suki desu Apabila partikel wa dan ga nya dihilangkan Watashi ramen suki dau Watashi ramen suki dau Ini artinya Baik kalimat yang atas maupun yang bawah Itu masih dapat dipahami Dengan arti yang sama Minasang Saya suka ramen Yang ini pun saya suka ramen Lalu Watashi wa pang o Tabemastayoh Berubah menjadi Watashi pang tabetayoh Kalimat ini pun bisa dipahami Dan artinya tidak terpengaruh Minasang Lalu disini ada partikel o Partikel to Minasang ya Disini partikel to Disini dihilangkan partikel to nya Tobi sang to jakarta ye ikimasta Artinya adalah Pergi ke Jakarta bersama Tobi Lalu apabila partikel to nya dihilangkan Tobi sang Jakarta it ta Artinya bisa dipahami bahwa Tobi pergi ke Jakarta Bukan pergi bersama Tobi Minasang Jadi partikel to Termasuk partikel yang tidak boleh dihilangkan Karena apabila dihilangkan Maka artinya akan berbeda jauh Pergi ke Jakarta dengan Tobi Lalu Tobi pergi ke Jakarta Itu dua kalimat yang berbeda Lalu nomor tiga Pada rumus teimas Huruf i boleh dihilangkan menjadi Teiru Teiru menjadi teru Contohnya Mira Ima gohang o tabeteru Ya artinya Saudara Miller sekarang sedang makan Mira Ima gohang o tabeteru Lalu kalimat berikutnya Pasokong Motteru Pasokong Motteru Ya disini motteru Kerja asalnya adalah motteru Atau motteimas Yang artinya mempunyai Maka pasokong Motteru Artinya Apakah kamu mempunyai laptop Kalau jawabannya ya Hai Motteru Kalau jawabannya tidak Iye Mottenai Lalu yang keempat Kedo Sama dengan artinya Dengan desga Artinya adalah tetapi Untuk kata kerja Dan kata sifat I Menggunakan kedo Untuk kata benda Dan kata sifat Menggunakan Dakedo Kita lihat Minasang Kono ramen wa Oishi desga Karai des Ramen ini Enak Tapi pedas Menggunakan Kedo Kono ramen wa Oishi Kedo Karai Kono ramen wa Oishi Kedo Karai Artinya sama Ramen ini Enak Tapi pedas Lalu Contoh berikutnya Kono pasokong wa Benri desga Takai des Berubah menjadi Kono pasokong wa Benri dakedo Takai Kono pasokong wa Benri dakedo Takai Laptop ini Praktis Tapi mahal Minasang ya Lalu berikutnya Adalah ada Dosuruno Ada Dosyokana Dan ada Dostano Lalu Dosuruno Artinya adalah Bagaimana Atau bagaimana Melakukannya Atau mau apa Selanjutnya Gitu Minasang ya Kalau Dosyokana Saya harus Bagaimana ya Atau saya Harus melakukan Apa ya Itu arti Dosyokana Disini Cara bacanya Adalah Dosyokana Gitu Minasang ya Lalu berikutnya Adalah Dosutano Ini sama Artinya dengan Dosimastaka Yaitu Apakah terjadi Sesuatu Atau Apa yang telah Terjadi Seperti itu Minasang Lalu nomor Enam Yaitu Doska Berubah menjadi Do Sikengwa Doska Bagaimana Ujiannya Sikengwa Do Nah itu Artinya Sama Minasang ya Lalu Masengka Kalimat Untuk Mengajak Berubah Menjadi Nay Jadi Masengka Partikel K Dihilangkan Berubah Menjadi Nay Tapi Nadanya Itu Seperti Nada Mengajak Minasang ya Kita Lihat Disini Contohnya Issoni Go Hangotabe Masengka Issoni Go Hangotabe Nay Jadi Nadanya Seperti Itu Minasang Issoni Go Hangotabe Masengka Berubah Menjadi Issoni Go Hangotabe Nay Issoni Pizaho Tabenai Issoni Kohio Nomanai Jadi Itu Artinya Untuk Mengajak Minasang ya Bedakan Apabila Go Hangotabe Nay Nadanya Datar Itu Artinya Kalimat Negatif Kalau Go Hangotabe Nay Itu Mengajak Minasang ya Lalu Untuk Te Kudasai Dan Naide Kudasai Kudasainya Dihilangkan Atau Boleh Dihilangkan Minasang ya Siotote Kudasai Berubah Menjadi Siotote Lalu Hiragana De Kakanaide Kudasai Menjadi Hiragana De Kakanaide Lalu Kalimatannya Menggunakan Partikel No Kalau Kata kerja Dan kata sifat I Gunakan No Kata benda Dan kata sifat Na Gunakan Nano Digunakan Ketika Bertanya Dengan Intonasi Yang Turun Contohnya Ashta Doko E Iku No Ashta Doko E Iku No Kombang Nani O Taberu No Gohan O Tabetano Lalu Disini Kore Wa Ikuran No Kore Wa Ikuran No Artinya Ini Berapa Harganya Hai Kyo Aku Komade Des Arigatou Gozaimasu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh